Saya jadi takut dihisap oleh kena nikmat yang dipunyai. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan nikmat-kikmat tersebut agar terbebas dari hisap. Jaman, memang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Namun semuanya akan ada hisap. Ada pun buat orang-orang yang beriman. Aisyah pernah bertanya. Tentang firman Allah. Ada pun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Ada hadith yang mengatakan. Barang siapa yang diajak dialog tentang catatan dia. Tentang hisap dia maka dia akan diadab. Maka Aisyah bertanya tentang ayat ini bagaimana dengan hadith itu. Kata Rasulullah SAW hisapnya orang beriman itu al-arub. Hanya memaparkan kepada dia. Kau dapat nikmat ini ketika di dunia. Ini, 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 ini. Bukan ditanya pertanyaan yang akhirnya dia diadab. Enggak. Itu hisap buat orang yang beriman. Tapi ada orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa anda. Tahu-tahu dari padang mahsar. Mereka berangkat ke sirot. Dan menuju surga Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Bagaimana supaya kita tidak dihisap? Ya diantaranya adalah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Dan orang-orang kaya itu memang akan lebih lama hisap. Akan lebih lama hisapnya. Maka itu jadilah orang kaya yang tidak wajib zangat. Tahu juga. Orang kaya yang tidak wajib zangat. Artinya tiap akhir tahun dia saldonya itu gak cukup untuk zangat. Gak wajib zangat. Karena duitnya sudah diinfarkkan selalu. Ado Allah SWT.